Intro Halo Selamat hari Minggu Kita akan masuk dalam ibadah online pada hari ini Tanggal 10 Mei 2020 Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita Untuk seluruh keluarga dimanapun yang mengikuti ibadah ini Mari kita akan masuk dalam saat tidur Terima kasih telah menonton Kita akan habiskan ibadah kita pada hari ini Adapun pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Yang menciptakan langit, bumi, beserta segala isinya Turunan atas kita sekalian Anugerah dari Allah Bapak Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan oleh persekutuan Rok Kudus Amen Kita akan menguji Tuhan dengan pujian Datang pada Tuhan dengan sorang-sorang Kita bersuka cinta di dalam Tuhan Datang pada Tuhan dengan sorang-sorang Datang pada Tuhan Datang pada Tuhan dengan nyanyi yang sungguh Datang pada Tuhan dengan nyanyi yang sungguh Datang pada Tuhan dengan nyanyi yang sungguh Kuji Tuhan selalu seumur hidupku Amen Ku mau bersorang-sorang Hei! Dan menari di hadapannya Ku maunya bersuka Baik Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari kita angkat satu pujian Serahkanlah hidupku Bagi Serahkanlah hidupku Padanya Serahkanlah seluruh persoakanmu Sebab di dalam namanya Ada jaminan kakak Di dalam segala perkara Berseru pada Yesus Berserah pada Yesus Percayalah Dia selalu menolongmu Berseru pada Yesus Berserah pada Yesus Dia akan beri Berseru pada Yesus Berseru pada Yesus Berseru pada Yesus Jangan beri Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Ia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Ia akan memilih kedamaian abadi. Baik, kita akan mendengarkan kiriman Tuhan hari ini yang menjadi kekuatan, yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kita di dalam mengikuti Tuhan. Kita akan berdoa sebelumnya, kita berdoa. Tuhan, kami rindu supaya kebenaran-Mu yang hidup ini boleh meneguhkan, boleh menguatkan kami. Kami syarapkan pemberitaan kebenaran Tuhan secara online ini. Bila kuasa dan kebenaran Tuhan atas kami semua, atas hambamu, atas seluruh jemaat, dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Baik, kita akan membaca kiriman Tuhan. Saya rindu kiriman Tuhan ini, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi bapak ibu saudara, dimanapun saat ini sedang mengikuti ibadah online ini. Dari Masmur 37, ayat yang kelima. Demikian kiriman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Luar biasa kiriman Tuhan ini. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Pertanyaannya, dijawab mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Atau, sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena begini bapak ibu saudara. Mungkin kita berkata, mulut kita berkata, sudah. Pikiran kita berkata, sudah. Tapi, iman kita, keyakinan kita, belum sungguh-sungguh pasti. Itu artinya apa? Kita masih ragu-ragu. Kita belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang sanggup itu akan menyanggupkan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Kita tidak perlu khawatirkan hidup ini. Memang pergumulan ada. Ya kan? Masalah ada. Apalagi dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Situasi yang tidak menentu. Mungkin dalam kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi, melalui kebenaran firman Tuhan ini, ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia katakan, firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya pikir inilah dasar yang pertama. Menyerahkan total hidup kita kepada Tuhan. Sebab, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Dia, maka kita yakin, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita menjalani hari-hari hidup kita. Itu yang pertama. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara. Dimanapun Anda berada saat ini, apapun situasi kita saat ini, mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Mari kita datang dalam doa kita kepada Tuhan. Cara pribadi, bersama-sama dengan keluarga. Mulailah. Dalam situasi kondisi sekarang ini, mulailah. Andalkanlah Tuhan. Berserahlah kepada Dia total. Karena apa? Karena hanya Dia yang sanggup menolong kita. Karena Dia yang sanggup memperlengkapi kehidupan kita. Jadi itu tindakan yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan katakan, dan percayalah kepadanya. Luar biasa. Jadi nggak hanya sekedar diserahkan setelah itu. Nggak berbuat apa-apa. Nggak. Artinya apa? Ketika kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Kita yakin dengan iman kita bahwa Tuhan sanggup akan memberikan jalan ke luar. Akan meneresaikan pergumulan kita. Bahkan kalau sekarang situasi ini. Ini pasti akan merakhir. Ini pasti akan merakhir. Asal kita yakin. Asal kita meyakin dan percaya kepada Tuhan. Sebab 1 Petrus 5, 7 juga berkata, Janganlah kamu khawatir tentang hidup ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara, yang ikat, saya, oleh Tuhan. Kita meyakini bahwa jalan-jalan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Nah, yang pertama tadi kita dikatakan serahkan. Yang kedua, kita percaya kepada Dia. Maka, yang berikut dikatakan di situ, dan Ia akan bertindak. Tindakan Tuhan pasti hebat. Tindakan Tuhan pasti wow. Tindakan Tuhan pasti luar biasa. Pasti akan sanggup menelesaikan apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan gereja, pergumulan bangsa, dan negara ini. Kalau sudah Tuhan yang bertindak, tindakan Tuhan itu luar biasa. Bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara, walau kita belajar daripada firman Tuhan, dari perjanjian lama, waktu Musa, waktu bangsa Israel, dibawa dari Mesir, menuju tanah kanan, ada tindakan Tuhan yang luar biasa. Kenapa tidak luar biasa? Bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara, laut bisa dibelah, ya, ketika Musa bertindak, Tuhan ada di sana, laut bisa terbelah, sehingga bangsa itu bisa lewat dengan tanah kering. Jamannya Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, ada begitu banyak, menisat-menisat yang terjadi. Air bisa menjadi anggur. Itu tindakan Tuhan. Terus, yang lumpuh bisa berjalan. Yang Buddha bisa melihat. Bahkan yang sudah mati 4 hari, bisa bangkit, bisa hidup. Itu tindakan Tuhan. Ya. Nah, sekarang ini pun, saya percaya, kalau Tuhan bertindak, pasti semuanya bisa akan teratasi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, melalui renungan kita hari ini, ya, himbawan saya, sebagai hamba Tuhan, ya, tengah-tengah pergumulan kita, marilah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan kepada pemerintah, ya, jangan hanya mengharap sembako, enggak, serahkan kepada Tuhan. Dan ketika sudah kita serahkan kepada Tuhan, percaya, ya, yakini, bahwa janji Tuhan itu, ya dan amin. Bahwa pertolongan Tuhan itu, akan segera, Tuhan tidak pernah berlama-lama untuk menolong saudara dan saya. dan kalau Tuhan sudah menolong, tindakannya itu ajaib, tindakannya itu luar biasa. Maka melalui ibadah kita hari ini, saya yakin, dan bujian kita yang pertama, ilman Tuhan ini, akan menguatkan kita, akan memotivasikan kita, untuk boleh terus menikmati jalan-jalan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Mari terus semangat, semangat dalam rumah tangga, semangat Bapak Ibu Saudara, orang tua dan anak-anak, dimanapun, apapun situasi kita saat ini, mari dimiliki hati yang terus berserah kepada Tuhan. Dan nantikanlah Tuhan, akan menolong Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini, boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Baik, setelah kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan, sebagian ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dengan pujian ala Saddu. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia saddu melakukan segala perkara bagi Tuhan dan saya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah, yang tak pernah timbul di dalam hati, selalu disediakannya, bagi yang mengasihi dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah, apa yang tak pernah didengar telinga, apa yang tak pernah timbul di dalam hati, Semua disediakannya, apa yang tak pernah, apa yang tak pernah, tu� yang percaya bersama. Alah funding, Melakukan secara pekanan Tulusan anda Selamatnya Kuasa yang tidak berubah Allah sanggup Melakukan secara pekanan Tulusan anda Selamatnya Kuasa yang tidak berubah Apa yang tak pernah dilihat-lihatkan Oh, ia tak pernah didenar-denar Oh, ia tak pernah timbul di dalam hati Selama di setiap karyat Bagi yang mengasihi dia Alas sanggup Melakukan Segala pekanan Tulusan anda Selamatnya Kuasa yang tidak berubah Alas sanggup Melakukan Melakukan Segala pekanan Tulusan anda Selamatnya Kuasa yang tidak berubah Alas sanggup Kita percaya kita punya Tuhan yang dah siap Tuhan yang rejai Dia selalu sanggup menolong engkau dan sayang Haleluya Mari bawa tu saudaraku Dia bercaya Alasan ku melakukan segala perkara Dulu, sekarang dan selamanya Kuasanya tidak perlu Alasan ku melakukan segala perkara Dulu, sekarang dan selamanya Kuasanya tidak perlu Alasan ku melakukan segala perkara Baik, Bapak, Ibu, Saudara Kita akan masuk di dalam dua syafaat Mari kita bersatu dalam dua Ya Bapak yang hidup Ala yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Kami mengucap syukur Umatmu yang kau lawat Dalam ibadah online hari ini Dan kami percaya Tuhan Firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami semuanya Buat gereja Tuhan Seluruh anggota jemaat Sempatisan, ikai rilias, peropidas Yang mengikuti kepada orang lain ini Bahkan juga yang belum sempat mengikutinya Kami pun berdoa ya Tuhan Engkau yang menolong semuanya Lewat kesempatan ini Tuhan Ijinkanlah kami menaikkan dua syafaat kami Baik untuk seluruh umatmu Tuhan yang mungkin ada kelemahan Bahkan mungkin saat ini Tuhan terganggu Baik ekonominya, baik kesehatan, baik apapun Kami berdoa ya Bapak Bila Tuhan boleh melawan Bila Tuhan boleh menjamah dan memulihkan Berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, Engkau yang mengetahui situasi tengah bangsa kami Situasi di tengah dunia Kami bawa semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan Engkau lah yang menolong semuanya Bapak Engkau yang memulihkan Yang sakit, bila Tuhan sembuhkan Yang saat ini sedang berduka cita Oleh karena ditinggal orang yang dikasihi Biarlah Tuhan hiburkan mereka Terima kasih lah Bapak yang baik Berdoa untuk pemimpin di tengah bangsa ini Dalam mengkoordinasikan seluruh keputusan-keputusan baik Tingkat pusat sampai daerah Biar Tuhan berjalan dengan baik Biarlah bangsa ini Tuhan boleh aman Terlindungi semua Dengan segala situasi demi situasi yang terjadi Untuk seluruh gereja-gereja Tuhan Untuk seluruh umat Tuhan Dimanapun, di kota-kota besar, di desa, di perusahaan tanah air Bila Tuhan boleh menolong Bicara khusus Tuhan Untuk program gereja Tuhan Bikai gereja sekurang-rejah 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 seberdoa Gedeok luka Baik itu dengan proposal Baik itu dengan kartu sahabat Baik dengan penjualan keluar Terima kasih untuk semua umatmu yang boleh bergan dengan tangan Tuhan Kami pun terus berdoa untuk paniknya Berikan hikmat dan kekuatan Biar semuanya berjalan dalam kasih dan kehendak Tuhan Jadilah kehendakmu Bapak Baik kami terus berdoa Dan terus menerahkan hidup kami total hanya kepada Tuhan Seluruh umatmu Dari anak-anak sekolah minggu Dari majab, pemuda, dan orang tua Semuanya dimanapun berada Biarlah Tuhan memberkati Inilah doa kami Inilah ucapan syukur dan terima kasih kami Dan syafat kami Biarlah semuanya jadi untuk kemuliaan bagi nama-mu Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Keputu kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami Janganlah membawa kami ke dalam pencuban Tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat Karena kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bersama gereja-gereja dan seluruh orang percaya di seluruh muka bumi Marilah kita mengucapkan pengakuan iman Rasulullah Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Halil di langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang mengerita di bawah pemberitahan Pontius Pilatus Mati dan dikeburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Mempercaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan amin Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan dami dan hidup yang kekal Amin Doksa Luki Kepada Allah Ripuji Serta Kepada Almasih Rohol Kudus Muliakan Berkuasa Dan Berkasihan Amin Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Tuhan sudah mengizinkan kita Ibadah melalui Walaupun kita di rumah masing-masing Tapi tidak mengurangi rasa hormat Kujian dan penggabungan kita kepada Tuhan Maka Marilah bangkit berdiri Angkatlah kedua tanganmu Terimalah berkat yang dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menengarik engkau dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera Amin 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 Selamat hari minggu Tuhan memberkati Semangat terus Silahkan membersahat Amin Terima kasih telah menonton